Sementara itu pemirsa pemerintah kebupaten Minasa Utara dibawah kepemimpinan Bupati Joneganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung terus melanjutkan komitmen yang tertuang dalam visi dan misi JGKWL dengan menyerahkan bantuan bagi pembangunan rumah ibadah di Bumi Tonsea. Tempat di pendopo kantor Bupati Minasa Utara pada Senin 18 September kemarin, Bupati Minasa Utara Joneganda secara langsung menyerahkan bantuan hibah kepada 11 gereja untuk pembangunan rumah ibadah. Bantuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan memajukan keragaman agama di Kabupaten Minasa Utara. Sepanjang tahun 2023, PMK Mino telah mengalokasikan dana sebanyak 6 miliar untuk bantuan bagi rumah ibadah dari semua unsur agama. Bupati juga meminta masyarakat, jemaat untuk sama-sama menjaga dan juga merawat dengan baik rumah tempat ibadah. Berikut daftar bantuan rumah ibadah yang diserahkan Bupati Joneganda pada Senin kemarin. Pertama, GPDI Reset Lemen Desa Reset Lemen Kecamatan Likupang Timur sebesar 100 juta rupiah. Kedua, GPDI Mahanam Desa Laikit Kecamatan Dimembe sebesar 100 juta rupiah. Ketiga, Gereja Katolik Desa Reset Lemen Kecamatan Likupang sebesar 100 juta rupiah. Keempat, Gemim Yerusalem Desa Mapanget Kecamatan Talawaan sebesar 100 juta rupiah. Kelima, GMAH Kecamatan Patmos Desa Watutumo Kecamatan Kalawat sebesar 75 juta rupiah. Enam, Gereja Katolik Santa Antonius Depadua Keluran Air Madidi, Kecamatan Air Madidi sebesar 25 juta rupiah. Tujuh, Gemim Baitani Desa Watu Dampo Kecamatan Kauditan 25 juta rupiah. Delapan, KGPM Immanuel Desa Gangga 1 Kecamatan Likbar sebesar 25 juta rupiah. Sembilan, Gemim Betesda Desa Tatelu Kecamatan Dimimbe 25 juta rupiah. Sepuluh, Gemim Trivena Desa Kaasar Kecamatan Kauditan sebesar 5 juta rupiah. Sebelas, GPDI Antioquia Desa Kauditan 2 Kecamatan Kauditan sebesar 5 juta rupiah. Brian Umbung melaporkan untuk Kawanua TV.